Hello, welcome back to my always useless channel Kali ini kita akan memainkan Sepertinya sih ya, sepertinya Kalau di tengah jalan aku berubah pikiran, jangan emosi Karena begitulah hidup saya memang ya Penuh dengan u-u-u, perubahan gitu Rencananya, rencananya kali ini adalah Gue mau bikin makeup full Pake cream products gitu Gue gak tau sih gue pernah bikin apa enggak Sepertinya sih mungkin sudah ya, saya lupa Tapi aku kayak lagi pengen mainin cream products aja gitu Jadi tidak akan pake bedak-bedakan hari ini Karena kayaknya gue udah sering bilang juga ya If you know me, gue memang jauh lebih suka makeup yang kayak Pake cream products semua gitu Karena kayak lebih nyatu sama kulit Dan menurut gue, hasilnya keliatan jauh lebih natural Dan kayak lebih kayak kulit lo aja gitu Kelihatan lebih sehat Dan gue suka bagaimana makeupnya kelihatan Bukan sempurna Karena itu adalah makeup yang gue suka Atau makeup yang udah dipake berjam-jam gitu Pokoknya makeup yang udah agak Ngadat-ngadat gitu, agak rusak gitu That's what I like Sama seperti kepalanya, sama seperti hatinya ya kan Kayak agak-agak eh, 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 gitu Ngerti gak sih gue ngomong apa? Udah lah ya Pertama, gue udah bikin alisnya tadi Kita selesaikan biar menghemat waktunya Daripada lo emosi Enggak sih, gue yang akan emosi Kalo bikin alisnya kelamaan Gue pake alisnya BLP BLP Yang brow definer Ash brown Terus sekarang gue mau nyoba ini I don't think I've ever tried this Gue dapet ini dari Shiseido Indonesia Terima kasih ya Tapi kayaknya belum sempet gue coba Jadi kita coba aja Ini si Synchro Skin Gue udah obsesibel sama foundationnya Synchro Skin dari dulu Sekarang juga gue suka concealernya Sama bedaknya juga Pokoknya semua yang Synchro Skin Gue suka banget I think probably for me This has to be the best product range Dari Shiseido Yang Synchro Skin ini Karena menurut gue bagus banget Semuanya So I have high hopes for this one too Jadi kita coba aja Tulisannya soft blurring primer Gue udah lama banget gak pake primer Karena gak tau kayak udah males banget gitu Oh, kayak krim gini babe Nah ini aku masih suka nih Kalo kayak gini Kayak lo pake moisturizer aja gitu Jatuhnya Kita ratakan pake brush aja ya Seperti biasa Karena gue suka kalo brushnya udah Kena moisturizer atau primernya gitu Kayak lebih gampang di blend nanti foundationnya And it just looks like it's more Blended into your skin Oh hasilnya agak mattifying gitu Beb Ternyata bener-bener blurring Cuma bukan yang bener-bener matte gitu Tapi masih Wow, this is nice This is very nice Tuh kan Synchro Skin Once again Mengagetkan Mengejutkan Membaguskan Sepertinya gue akan suka dia Oh my god Bahkan yang di jari gue tadi Sekarang jari gue alus banget Ini apaan sih? Oh my god Cakep banget Gila Terus kita lanjut ke eyeshadownya Oh, berarti krim eyeshadow ya I did not think this through Karena tadinya gue mau mainan Eyeshadow warna-warni agak black Yaudah gak apa-apa Kita cari eyeshadow krim dulu Gue pake ini NYX Jumbo Eye Pencil yang rust Ini gue baru beli beberapa bulan yang lalu I used to love this Dan gue masih suka banget sampai sekarang Karena ini warnanya cakep banget Dari dulu gue sering banget ngomongin dia Do you see that? Cakep banget Kayak agak rust gitu Warnanya kayak warna karat Agak merah Plum Tapi metallic gitu Cakep gila Kita taruh aja Di kelopaknya Terus langsung di blend Karena dia It sets Very very quickly Jadi Saran gue adalah Lo kerjain satu per satu dulu Matanya Dan ini ya tinggal lo build up aja sih Sampai mau se Intense apa I think I'm gonna stop right here Gue mau kasih bawahnya dikit I love this I look sick And I love this Seperti biasa Movie-nya adalah makeup yang seperti orang yang kesakit-sakitan gitu Yolah gue kangen banget sama ini parah Oh my god So good Terus gue pake agak sedikit Warna-warni gak jelas gitu Buat di waterline-nya aja Ini Urban Decay Glide On Eye Pencil Yang kolaborasi sama Basquiat Ini yang warna Vivid namanya Kayak biru gitu Biru yang sangat-sangat terang sekali Tadi udah gue swatch disini Tapi dikit Jadi kita tunjukkan sekali lagi Cakep banget ya ampun Gemas Dan ini matte hasilnya Jadi kita taruh aja di waterline-nya Mau kemana bu Mau kemana pake eyeliner Biru Seperti itu aja Kira-kira Mudah sekali bukan Membuatnya Gampang Bats Merem juga bisa Eh gak bisa Gobrol Terus gue gak mau pake bulu mata Jadi kita pake mascara aja Ini kecintaan gue sepanjang masa Dari L'Oreal Telescopic Carbon Black Terus kita beranjak ke foundationnya Sepertinya gue mau pake ini Dior Forever Skin Glow Kayaknya belum pernah gue pake I don't remember ever using this Tapi gue dikasih Dior Indonesia Udah agak lama Terima kasih banyak ya Ini yang warna 3N Semoga warnanya cocok sama gue Tuh kan belum pernah dipake Aku lupa Aku punya ini Eh Ke Ya sepertinya sih agak Agak gelap sedikit Aduh wanginya enak banget Nanti gue Tapi gak apa-apa Kita ratain dulu Gak sih kayaknya masih masuk akal ya Warnanya It is darker Kayak emang lebih gelap dari Skin tone gue Tapi Masih bisa Dipake gitu Tapi enak banget dipakenya Dan agak glowy gitu hasilnya Bukan glowy yang heboh Masih sangat natural Kayaknya gue memang lebih suka yang glow nih Sepertinya daripada yang Dior Forever biasa gitu Yang ini agak matte hasilnya Yang ini glow Jadi hasilnya lebih glowy You know Terus lanjut ke concealer Buat di bawah mata aja Gue mau pake Mana ya Kayaknya Estée Lauder aja deh Ini Estée Lauder Double Wear Brush on Glow Yang warna Maaf Light medium Ngal diputer I don't know if they still have this ya Karena ini udah lama banget gue beli Oh my god Terang banget Aku salah Aku salah pake ini ternyata Ini buat highlighter banget ya Aku kira ini yang agak lebih gelap Tapi ternyata salah Ini bagaimana Maaf Kita pake spons aja Biar produknya Biar produknya Keambil semua Ini yang mau gue pake tuh Maksudnya ini Tuker babe Karena mirip Yang ini The Retoucher Dari Charlotte Tilbury Dan ini tuh agak gelap gitu Nah Kayak bener-bener Retoucher Agak gelap Dan agak orange gitu And I'm just gonna Put it there Because we really don't need much Pake tangan aja Sampai Terratakan Dengan tanah And that's it Gue lagi suka pake concealer Bener-bener disitu doang Cuma bener-bener Di bagian yang gelapnya Because That's actually where I need it Dan gue lebih suka pake yang Beneran warnanya sama Atau even darker Daripada yang lebih terang Because I don't want to highlight them Gue cuma mau meng-conceal Bener-bener menutup Menyamakan dengan Warna kulit gue gitu Gue dari tadi ini Ngomong kosong loh I have no idea What I'm talking about As always Jadi ya Jangan percaya Terus kita ke blush on Gue mau pake Masih cream products ya Ini dari Rare Beauty Yang namanya Love blush Terus diratakan Pake sponge lagi Biar keambil Karena ini agak Super pigmented gitu Jadi kita pake sponge aja Lalu terambil semuanya Lalu gak keliatan Aku Gue lagi kangen makeup nih Akhir-akhir ini Jadi kayak mainin makeup mulu Tapi males ngerekam Baru hari ini aja Mohon maaf Terus aku mau conjuring Sedikit Ini Charlotte Tilbury lagi Hollywood Contour Wand Yang nomor Fair medium Gak ada nomornya Ternyata Pokoknya warnanya Fair medium Gue udah suka banget Sama ini dari dulu Cause this is like The easiest Contour product Yang gue punya Diratainnya gampang banget tuh Udah Udah rata Lo ngerti gak sih Gitu doang Gampang banget parah Dan teksturnya tuh Kayak bener-bener Super cair Dan blendable gitu Kayak air Parah banget Tapi lo bener-bener Dapet definisi gitu Ini bagus banget parah I honestly don't know If they still make this Apakah udah Di discontinued Apa bagaimana Kalau gak ada Gue sedih sih Karena ini bener-bener Kayak produk Contour terbaik Menurut gue Yang untuk dipakai Sehari-hari Yang bener-bener Kayak gak ada Gak ada trace-nya gitu Nyatu banget Sama kulit lo parah Terus Gue mau pake highlighter Sedikit Again I'm gonna use Charlotte Tilbury I'm so sorry I'm just obsessed With her products Dan kalau untuk Cream products Emang menurut gue Dia juara banget sih Untuk makeup yang Super natural gitu Dia juara banget Produknya parah Semuanya tuh Bener-bener super Nyatu sama kulit lo Dan Ini tuh tipe-tipe Makeup yang emang Gue suka banget Dari dulu Yang lo pake Dikit-dikit doang Tapi kayak Berubah gitu Mukanya Cakep banget Parah Ratain lagi I'm just gonna use The same brush Ini juga Bagus banget Produknya gue belum bilang ya Mohon maaf Ini udah sering banget Gue pake Hollywood Flawless Filter Yang warnanya Nomor 3 Terus terakhir Kita akan ke bibirnya Untuk lip liner Gue pake dari Bourjois Ini Contour Edition Nomor 01 Namanya Nude Wave Lip liner Di raut Biasa gini Warnanya agak Pink Mauve gini Gue suka banget Lip linernya Charlotte Tilbury Again Kayaknya tuh lip liner Terbaik yang pernah gue pake Lo harus nyobain Teksturnya kayak Bagus banget Parah It's unbelievable How good it is Dan gue kayak Gak tega mau pake dia Karena mahal banget ya Untuk sebuah lip liner Jadi gue simpen Dan saya takut Diamuk masa ya Kalo pake Charlotte lagi Jadi kita ganti Bourjois aja Ini juga bagus sih Sebenernya Cuma Ya gimana Aku sudah dibutakan Oleh Charlotte gitu I'm just gonna use this To outline the lips Terus kita akan Beranjak ke lipsticknya Aku gak tau mau pake apa Saya mikir dulu ya Baiklah sepertinya Saya menjatuhkan pilihan Pada ini Dear Me Beauty Yang namanya Dear Susan Bagus banget ini Warnanya kayak nude gitu Nude peach Ya Kayak agak lebih coklat It might be too Pale For some people But I like it So I don't care And that is it Semuanya pake cream products Gampang banget Banget-banget And I personally Always love How it looks On the skin Karena bener-bener Kayak semuanya tuh Melted gitu Nyatu banget Sama kulit lo Dan looknya juga gampang banget Menurut gue Bukan sesuatu yang membutuhkan Presisi Presi nutri Luar biasa gitu Jadi super-super Asal-asalan aja udah And again That is exactly The type of makeup That I like Yang kayak agak A bit messy gitu I love that Karena gue masih Mau mainan makeup Jadi kita tambahin aja Gue mau pake lip gloss Ini dari Dior Rouge Dior Brilliant Nomor 310 Namanya Paname I don't know How to pronounce it So that is it Semoga membantu Thank you so so much For watching And I'll see you guys In my next video Bye Bye